Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Halo semua jumpa lagi dengan channel kita Gaby Payen Project tentunya Oke gimana nih puasa temen-temen semua untuk hari ini semoga puasa temen-temen semua lancar sampai Maghrib nanti Oke untuk kali ini sesuai dengan teman-teman lihat ini kita ada gerapan tambal sulam eh bukan tambal sulam sih kita akan cat full atau gebiur ini dari mobil pick up L300 dan kondisinya ini kemarin udah kita akan tank karena ada beberapa yang penyok lalu udah kita pamir dempul dan ini udah kita epoksi hanya di beberapa bagian dan udah kita amplas juga menggunakan amplas 800 karena cat dari mobil mobil atau pickup L300 ini dia masih original temen-temen atau dalam arti catnya masih bahan pabrik Oke disini sekalian saya akan kasih rekomendasi sepregan the legend atau sepregan yang familiar atau sepregan yang sejuta umat lah kalau temen-temen pasti tahu nih kita akan lakukan pengecatan L300 ini dengan menggunakan sepregan ini ini kemarin kita beli temen-temen ini sepregan dari Lipro nah ini seperti ini baru ya ini tulisannya kita kita lihat dari awal seperti gini tulisan Jepang Oke kita unboxing dulu Oke teman-teman ini setelah kita buka dari pembungkusnya untuk bagian tabung ada logo Lipro nah seperti gini ini ini untuk warnanya warna silver temen-temen jadi untuk bodinya warna silver lalu untuk tabung dia warna Chrome lalu untuk tempat baut-baut setting setting menyetingnya itu warna biru untuk bagian tanduk dan sepregan ini pada umumnya f75 seperti gini namun ini agak beda sih untuk lubang di bagian jarum itu sisi kanan ada dua dan sisi kiri ada dua juga temen-temen Oke seperti gini mantep banget nih lalu yang kita dapat kunci lagi lalu sikat untuk membersihkan lalu kitab suci nya seperti gini ini tulisannya bahasa Jepang Oke seperti ginilah untuk ukuran noselnya sendiri ini kalau gak salah satu koma 1.3 mm temen-temen kalau gak salah sih karena tulisannya Jepang jadi saya bisa membaca jadi pada umumnya f75 kurang lebih 1.3 atau 1.4 mm untuk ukuran nosel Oke disini untuk setting untuk trigger kita buka dua ulir aja temen-temen lalu untuk pattern atau bukaan dari sepregar ini kita buka penuh kita buka full lah itulahnya oke disini untuk angin disini kita main hanya di kisaran 2,5 bar temen-temen jadi gak sampai 3 bar lah karena menurut saya juga sih atau temen-temen pasti tak apa lah untuk sepregan f75 ini konsumsi anginnya atau pandangan temen-temen atau yang ada di benak temen-temen sepregan ini boros jadi saya coba disini hanya gunakan angin disini kisaran 2,5 bar temen-temen saya tidak mempunyai manometer hanya tadi di kompresor saya gas ketika jarum ada di kisaran 2,5 bar temen-temen ini kita aplikasi cat hitam cat hitam yang kita pakai hitam nc temen-temen lalu untuk mengakali dari tekanan yang cenderung agak rendah karena untuk sepregan ini yang diminta ya kalau gak salah itu 3 bar ke atas lah 3,5 atau 4 bar namun disini kita main 2 bar setengah karena kompresor kami yang tidak terlalu kode banget temen-temen terkecuali kompresor dari little gembus yang seperti tank jadi disini saya akali dengan rasio cat yang saya buat agak encer ini kita pakai satu banding satu setengah lalu untuk jarak tembak sepregan ke media kita perdekat sedikit lalu aplikasi gerak tangan kita buat agak cepat sedikit temen-temen oke temen-temen bisa lihat untuk aplikasinya seperti gini Oke sama sambil menunggu aplikasi base code-nya selesai disini sambil saya ngobrol tentang video saya kemarin upload tentang aplikasi cat silver itu sempat di komentar ya oleh leggembili atau coli airbrush lah kalau kalian tahu coli airbrush itu katanya kalau sepregan yang saya setting enggak full wide open itu tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal apalagi cat bermetalik tidak mendapatkan partikel yang bagus katanya menurut saya oke-oke aja lah untuk teori tapi leh eh kenyataan leh kenyataan karena gini ya kadang kan temen-temen ada yang mempunyai alat yang proper atau juga seperti saya ini yang mempunyai alat akadarnya alat akadarnya mulai dari sepregan maupun kompresor yang mengkonsumsi tekanan angin pada sepregan temen-temen jadi disini untuk video yang saya upload kemarin maupun yang ini disini saya eh selalu mengedepankan itu kenyataan temen-temen bukan teori teori dan teori karena gini orang yang banyak teori belum tentu eh jago di lapangan belum bisa belum juga jago bekerja temen-temen jadi imbangkan teori dan kerja menurut saya teori udah bagus lah tapi kadang kenyataan gini kita tidak mempunyai sepregan yang mahal ataupun kompresor yang menunjang yang gede lah ibaratnya itu menurut saya bisalah kalian settingkan sepregan dari sononya ada diberi settingan bisa dibuat kenceng bisa dibuat pelan bisa dibuat boros bisa dibuat irit temen-temen jadi kesimpulannya saya memberi opini sepregan itu bisa kalian setting asal ada eh trik-trik khusus temen-temen semisal temen-temen tidak buka full with open kalau pattern harus kalian buka full jika temen-temen mengaplikasikan cat metallic temen-temen kalau trigger itu bisa kalian atur temen-temen supaya cairan yang dikeluarkan tidak terlalu banyak apalagi apalagi angin semisal ngedrop di tengah-tengah dengan cairan yang agak boros itu takutnya partikelnya bubur ataupun yang lain jadi eh untuk trigger itu kalian bisa atur temen-temen jika menggunakan cat yang berpartikel jadi untuk teori udah bagus lah udah masuk lebih gembili tapi kenyataan itu kadang tak seirama karena orang yang banyak teori banyak teori orang yang jago omong belum tentu dia bisa kerja jadi kesimpulannya seperti gitu jadi temen-temen harus pintar-pintar mengambil kesimpulan pintar-pintar juga introspeksi diri pintar-pintar juga lihat keadaan kalian jangan terpaku dengan apa yang kalian lihat apalagi yang disodorkan atau ditampilkan itu seperegan-seperegan mahal jika kalian terlalu terpaku teori dan teori dan kalian banyak ngelamun terlalu berambisi terlalu berangan-angan terlalu menghayal sampai kemana-mana lama-lama kalian kena setruk intinya kerja hasil maksimal gak perlu banyak teori dah beres yang penting anak sama istri bisa bahagia warga aman wis gak usah kaken teori loh setelah kita aplikasi basket hitam solid kita dapat seperti gini ini kita aplikasi tiga layer jadi terdapat seperti gini ini ke aplikasinya tiga lapis lapis teman-teman namun kalau ada yang ada bagian yang kita epoksi yang luka tuh kisaran 4 lapis lah jadi untuk bagian yang tiga lapis maksud saya yang ada bagian epoksi lalu untuk cat yang masih original seperti gini ini ini cuma kita tembak sahur-sahur dua lapis tipis untuk warnanya supaya tidak supaya agak supaya sama untuk warna hitamnya Oke kita dapat seperti gini ini cuacanya teri banget nih pengerjaannya kalau ada bagian-bagian net seperti gini saya jelaskan lagi net yang kurang lapi atau bagian-bagian yang ada sedikit berkelompang sedikit-sedikit itu gak masalah karena ini yang yang penting kita kerjakan catnya baru lalu eh yang penting pantas lah karena ini mobil angkutan teman-teman Oke terdapat seperti gini ini kita gunakan cat NC kita diamkan 1-2 jam lalu kita naik clear good kita dapatkan seperti gini tembakan dari spregan lipro untuk setting untuk pattern atau bukaan cat kita buka dua dua ulir lalu untuk pattern atau lebar pola dari spreganya kita buka full temen-temen Oke kita dapat seperti gini maaf tempatnya ini terbuka jadi ke kontras banget nih Oke kayak gini sepreganya kita taruh di dalam kita satu sampai dua jam kita naik clear good nih tersangkanya mantep ini saya tambahkan lagi teman-teman ini semisal eh F75 kan kebanyakan untuk F75 kan untuk bodinya disini ini kan lurus-lurus jadi ini untuk jangka panjangnya ini enak banget temen-temen karena bentuknya seperti gini ini F75 yang lain daripada yang lain menurut saya karena bentuknya ini mantep banget nih nih perpaduan dengan warna biru dengan warna silver chrome untuk aircap nyata tabungnya seperti gini Hai mantep ini kayaknya 400 CC kayaknya Hai seperti gini bentukannya enak banget untuk digenggam teman-teman saya juga ada perbandingan F75 yang padaungnya seperti gini nah maaf nih buluk enggak nanti cuci cuma ini hanya buat persamaan aja Oh perbedaan saya ini lurus lalu untuk yang lipro ini ini dia nih seperti orang bunting agak membulat atau mencengkung jadi enak untuk digenggam jadi ini untuk pengerjaan yang lama atau mengebir-ngebir mobil itu enaklah untuk genggamannya Oke kita dalamkan dulu satu-satu sampai dua jam lalu kita naik clear good oke oke setelah waktu berlalu di sini kita lanjut ke tahap clear good oke karena di luar cuaca agak bagus di sini untuk rasio yang kita pakai Oh ya di sini kita pakai clear dari pilkut teman-teman clear rakyat merakyat jadi clearnya nggak perlu bagus-bagus karena ini temanya nyerang tetangga sebelah yang selalu menggunakan alat proper clear menggunakan clear yang muahal jadi disini kita serang dengan eh bahan juga yang merakyat juga oke di sini untuk rasio yang kita pakai karena ini spray gunnya agak gede lalu disini harus dapat yang hasil droplet yang bagus hasil tembakan yang bagus di sini kita gunakan yaitu 41 dan thinner kita kasih lebih di 25% teman-teman untuk aplikasinya sendiri disini kita tembak dari pintu depan sampai ke bodi belakang lalu kita sambut lagi dari depan ke belakang kita aplikasi sebanyak dua lapis teman-teman untuk settingan spray gun sama seperti dengan aplikasi cat hitamnya untuk trigger kita buka dua ulir kurang lebih dua ulir lah lalu peten kita buka pol teman-teman jadi teman-teman bisa lihat itu untuk lebar pola dari spray gun F7 F75 Li Pro seperti gini teman-teman untuk langkah awal aplikasinya kita buat agak ngebut sedikit seperti gini teman-teman bisa lihat ini sampai ngebul aplikasi awal kita percepat dikit overlap gak terlalu masalah untuk angin kita naikkan sedikit disini kita naik untuk tekanan kita pakai di tiga buar teman-teman oke kita amati dulu sampai selesai dan kita lihat bareng-bareng hasil akhir dengan aplikasi aplikasi projek kali ini dengan spray gun the legend F75 dari Lipro selamat menyasihkan dan selamat berpuasa pastinya Oh ya teman-teman tadi itu video ini kan kita record sebelum tiga hari tiga hari sebelum bulan puasa jadi kalau ada makanan atau saya lagi ngeroboh itu mohon dimaklumi teman-teman karena ini kita kerjakan sebelum lebaran ekor lebaran bulan kuasa Oke disini kita lanjut aplikasi kedua aplikasi kedua teman-teman bisa lihat untuk jarak spray gun ke panel itu saya dekatkan sedikit takutnya tengah-tengah angin saya tekor kompresor karena kita gunakan kompresor dengan kapasitas satu HP namun kita ini makso mendapatkan hasil yang maksimal walaupun ini mobil angkutan tapi karena ini bergedok edukasi jadi saya harus seoptimal mungkin memberi hasil yang terbaik buat teman-teman ini aplikasi yang kedua kita dekatkan untuk spray gun lalu kita dari spray gun itu sendiri kita buat agak lambat Oke seperti apa hasil akhir dengan spray gun sejuta umat ini kita lihat bareng-bareng aja lah lanjut ya Rek jadi ya Rek selamat menikmati selamat menikmati kamera saya ini juga kurang mempunih juga sih kurang menangkap warna tapi ini masih kelihatan oke seperti gini untuk bagian belakang seperti gini aplikasi clear dua lapis ada jeda sedikit untuk hasil yang kita dapatkan masih alhamdulillah ini layak lah karena ini mobil angkutan yang keseharianya buat angkut gabah angkut kayu hasil seperti gini udah istimewir banget kata si pemilik oke seperti gini hasilnya bagian atas bagian samping oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini semoga video ini ada referensi dan ada manfaat buat teman-teman semua silahkan teman-teman pilih aja opini yang mana sekiranya kalian cocok buat teman-teman atau cocok dengan alat-alat kerja teman-teman semua mau pakai metode yang banyak teori yang alatnya bagus-bagus ataupun bahan merakyat alat merakyat seperti gini yang penting kita apa adanya oke sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tantenilai gembili bye bye sub indo by broth3rmax